Baik, saudara-saudara sekalian, beberapa hari lalu kita sudah pernah berdiskusi tentang hidrogeologi di daerah gunung api. Sekarang kita coba lihat bagaimana kondisi hidrogeologi di daerah aluvial dan daerah pantai. Jadi kalau kita punya sungai, katakanlah seperti ini. Katakanlah mengalir dari utara ke selatan. Kalau kita buat penampang, kurang lebih akan seperti ini. Anda akan lihat di daerah bawah, di daerah bawah dari dasar dari sungai. Kalau ini sungai, ini permukaan airnya. Nah ini kita punya sedimen di sini. Nah, sekarang kita coba bayangkan lagi gambar yang kedua. Ini adalah satu lereng, dilihat dari atas ya. Ya, dilihat dari samping, maaf. Ini elevasi tinggi, katakanlah seribu. Elevasi rendah, katakanlah sepuluh. Sepuluh meter. Nah, di sini akan terjadi perubahan. Anda lihat ini sudut. Kemudian di sini juga ada sudut. Sudut-sudut ini mengendalikan aliran air. Jadi, orang-orang geomorfologi percaya bahwa sungai di bagian ini secara geomorfologi akan seperti ini. Penampang dari sampingnya. Kemudian semakin ke bawah. Semakin seperti ini. Nah, di daerah ini, itu sudah flat. Akan seperti ini. Ya, jadi Anda akan lihat ini. Lereng dinding sungai ini seperti ini. Nah, kalau dilihat dari atas, maka kita akan lihat bahwa sungai itu relatif di sini. Lurus-lurus begitu ya. Di sini mulai ada braided stream. Sungai teranyam begitu. Nah, di sini sungai mulai bergerak meandering. Ya, jadi ini pola awal. Kemudian menjadi braided untuk sungai teranyam. Braided. Ini meandering. Nah, Anda bayangkan di setiap titik-titik sungai ini ini juga ada sedimen seperti ini. Dan itu bertahun-tahun ber mungkin ratusan ribuan jutaan tahun. Nah, pada akhirnya akan seperti ini. Kalau ini kita buat penampang. sungai yang sekarang katakanlah ada di sini. Nah, tapi sungai yang sebelum-sebelumnya itu bisa seperti ini. Sungai itu sangat dinamis dan dia berpindah-pindah. Tergantung suplah air, musim, perubahan morfologi. ya, jadi kalau kita lihat dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena secara geologis memang sedimen itu dilihat, dibaca dari bawah ke atas. Nah, dia akan mungkin akan seperti ini. Sungai itu berpindah-pindah seperti ini. Kemudian ke posisi terakhir. Nah, jadi Anda bayangkan endapan-endapan ini itu umumnya pasir. Endapan aluviar sungai ada pasir, ada kerikil. Kemudian mungkin ada sandbar. Sandbar itu lapisan pasir yang biasanya ada di tengah aliran air yang tenang. Nah, akibatnya apa? lapisan-lapisan bekas sungai ini yang porositas tinggi itu akan bisa menampung air. Air apa? Air infiltrasi dari hujan. Nah, disitulah air tanah kemudian bergerak dan mengalir. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa kalau Anda pour di sini, kalau ini adalah sumur, sumur ya, kalau Anda membuat sumur di sini dan di sini akan beda peluang mendapatkan airnya. Di sini juga berbeda, di sini berbeda. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa kalau ini kita perspektifkan, dilihat dari atas begitu, Anda akan bisa lihat bahwa sungai-sungai ini tadinya bisa begini. Nah, meandernya bisa berubah, berubah seperti ini. Pada satu periode akibatnya apa? Maka, kalau ini Anda ada pantai, maaf, ini ada pantai, ini ada bibir pantai, kemudian di sini ada katakanlah gunung, begitu. Nah, sungai-sungai itu akan seperti ini polanya. Otomatis, pola akivernya juga akan membucur searah dengan sungai. Kurang lebih seperti itu perkembangan dari endapan aluvial ini. Ini akan sangat menarik kalau diteliti pada saat masing-masing dari pasir ini sangat beragam variasi porositas dan permeabilitasnya. Akibatnya kadang-kadang pasir ini dengan ini akan berbeda. potensi air tanahnya. Jadi, saya akan ulang. Sungai itu punya penampang seperti ini, ada sedingan di sini. Kemudian bayangkan sungai itu bergerak dari titik yang tinggi ke titik yang rendah. Kemudian di masing-masing titik ini dengan adanya perubahan lereng pola sungai akan berbeda. dinding sungainya akan berbeda, kemiringannya, polanya juga akan berbeda. Dan pola ini dinamis sejalan dengan arah aliran air sungai, kemudian curah hujan, depit banjir, dan seterusnya. Yang kemudian mengakibatkan sungai ini bergerak dari arah tertentu ke arah yang lain. Kemudian terekam dalam rekaman geologi dalam penampang ini. yang kemudian menyebabkan potensi keterdapatan air tanahnya akan berbeda-beda. Begitu pula kalau kita lihat distribusi dari dilihat dari atas bahwa pasir-pasir ini akan mengikuti pola sungai yang dulunya ada dari arah tinggi ke arah rendah. Terima kasih. Terima kasih.